Halo Sobat, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel, Gemar, Cerita, Bola. Sebagai fans klub AS Roma, mungkin ada banyak yang belum tahu kisah tragis yang dialami mantan kapten AS Roma ini. Dia adalah Agostino di Bartolomei. Sorotan publik tertuju pada rematch final European Champions Club Cup, yang biasa disebut, Piala Champions, dan menjadi cikal bakal Liga Champions Eropa. Ini terjadi pada tahun 1984, ketika zaman dahulu Liga Champions musim itu mempertemukan AS Roma dan Liverpool pada final. Namun, tidak banyak yang tahu peristiwa tragis selepas pertandingan tersebut. Ceritanya melibatkan Agostino di Bartolomei, sebelum adanya Daniele De Rossi, Francisco Totti, dan Giuseppe Giannini. Di Bartolomei adalah simbol AS Roma, dan menjadi kapten andalan klub Italia tersebut. Sebagai pria Roma sejati, dia menghabiskan 15 tahun di klub dan melakoni 308 pertandingan, menjadi kapten pada 148 kesempatan, dan mencetak 67 gol. Memimpin tim berisi Carlo Ancelotti, Bruno Conti, Toninho Cerezo, dan Paolo Roberto Falcao, Dia membantu klub kota kelahirannya memenangkan Scudetto pada tahun 1983, dan tiga gelar Coppa Italia tahun 1980, 1981, hingga tahun 1984. Di Bartolomei mendapat kesempatan emas untuk mengukuhkan namanya di buku sejarah ketika AS Roma tampil mengikuti final Piala Champions pada tanggal 30 Mei tahun 1984, cikal bakal Liga Champions yang terus bergengsi hingga saat ini. Ekspektasi begitu tinggi, terlebih lagi pertandingan berlangsung di Stadio Olimpico. Ini juga partisipasi pertama Il Gialorossi, dan hingga kini satu-satunya, pada partai puncak kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa. Sayangnya, AS Roma gagal meraih kejayaan terbesar di rumah sendiri. Setelah bermain imbang satu-satu selama 120 menit, tuan rumah ditumbangkan Liverpool 24 melalui adu penalti. Meski di Bartolomei sukses menunaikan tugas sebagai Albojo, kekalahan tersebut menimbulkan luka dan kekecewaan mendalam bagi di Bartolomei. Pada musim panas tahun yang sama, dia dilepas AS Roma ke AC Milan, menyusul kedatangan Sven Goran Eriksson di kursi pelatih. Sempat memperkuat Cesena. Di Bartolomei kemudian mengakhiri karir bersama Salernitana pada 1990. Namun, suasana dan tantangan di klub berbeda tidak mengobati perasaannya. Depresi berat. Akhirnya di Bartolomei bunuh diri dengan menembakkan timah panas melewati jantungnya pada tanggal 30 Mei tahun 1994, 10 tahun berlalu setelah kekalahan dari Liverpool. Rupanya di Bartolomei masih memendam kekecewaan mendalam. Kekalahan AS Roma atas Liverpool itu masih terus menghantui dan membayangi di dalam pikirannya. Ia merasa penyebab kekalahan itu karena dirinya. Sebelum ia bunuh diri, Di Bartolomei sempat menuliskan surat dan pesan terakhir pada istrinya. Di dalam surat itu, Di Bartolomei berkata, Ini pilihan sulit. Selama 10 tahun, saya tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran itu terus menghantui saya. Saya tidak bisa menemui jalan keluar atas depresi ini. Saya merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Kejadian tragis yang dialami di Bartolomei itu seharusnya tidak terjadi. Semoga kejadian tragis itu takkan terulang lagi di masa kini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara Klik tombol subscribe dan ikon loncengnya, Agar kalian bisa terus mendapatkan notifikasi video terbaru di channel Gemar, Cerita, Bola Terima kasih telah menonton video ini